Di duga lapuk akibat dimakan usia, satu batang pohon jenis kedondong tumbang dan menimpa bus yang sedang diparkir di kelurahan Cengkeh, Lubuk, Begalung, pinggiran Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang mendapati laporan langsung ke lokasi dan mengevakuasi batang pohon kedondong tersebut. Karena diameternya yang besar, petugas memotong pohon itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dievakuasi. Pohon dengan diameter 70 cm dan tinggi 20 meter tersebut tumbang ketika Kota Padang dilanda hujan deras dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun lalu lintas menjadi terganggu karena jalan tertutup pohon tumbang. Dengan menggunakan gergaji mesin, tim reaksi cepat BPBD Kota Padang akhirnya berhasil mengenyahkan material pohon yang tumbang tersebut satu setengah jam kemudian. Jadi karena usia pohon yang sudah tua, bisa jadi penyebabku terobohnya pembunuh pohon ini. Itu jenis pohon kedondong, diameter sekitar 70 cm, panjang 20 meter. Jadi itu pohon menimpa satu unit bus, itu vakuasi berkirakan sekitar satu jam setengah. Untuk tim 1 ribu, jumlah personen 8 orang. Karena pengaruh angin dan hujan, hujan tadi sore, angin, kemudian terjadi pengerobosan di luar kayu itu. Bisa penjalan ditetak pembunuh raya cangeng ini. Pohon yang tumbang ini diperkirakan sudah lapuk dan berusia tua. Setelah dipotong menjadi bagian-bagian kecil, ranting dan batangnya disingkirkan dari pinggir jalan. Informasi yang disebarkan oleh BMKG di Bandara Internasional Minangkabau. Dalam minggu ini, kota Padang dan sekitarnya akan dilanda hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Di beberapa lokasi, hujan deras juga disertai dengan angin kencang. Alfie melaporkan dari Padang.